Jack, kamu lagi ngapain sih? Sepertinya kamu sedang mengincar sesuatu ya? Walah, ternyata si Jack mau berburu bebek itu, teman. Biasanya Sobat Totan ini akan mengamati buruannya terlebih dahulu sebelum menyerang. Kemudian, perlahan, buaya akan mendekati bangasanya. Lihat ya, teman. Si bebek tak pernah lepas dari pengawasan si Jack. Mantap! Akhirnya si Jack berhasil mendapatkan buruannya, teman. Selamat menikmati makan siang kamu, Sob. Mama sedang apa ya? Kok bawa tali dan bambu segala sih? Hmm, paman gak mau menangkap buaya-buaya ini lalu menyakitinya kan? Loh, kok paman malah rebutan makanan sama si buaya sih? Lihat, teman. Si buaya gak mau melepaskan gigitannya sedikit pun. Teman, buaya muara punya kekuatan gigitan yang sangat mematikan lho. Mulut buaya dipenuhi oleh gigi-gigi besar yang berjumlah antara 40 sampai 60 gigi. Hei, serem. Hei, kalian. Sudah-sudah. Ayo berbagi satu sama lain. Beginilah ricunya kawanan buaya ketika sedang menikmati mangsanya, teman. Sampai-sampai ada Sobat Otan yang memutar badannya untuk menggoyak tubuh mangsanya. Jika sudah dapat bagian, buaya akan mundur dan cari tempat yang aman untuk makan. Ayo, kalian makannya yang tertip ya. Semua bakal kebahagian kok. Selain memakan daging-dagingan, Sobat Otan ini ternyata juga mengkonsumsi batu lho. Eits, jangan kaget dulu ya. Sebab batu tersebut untuk membantu pencernaan Sobat Otan ini. Batu dapat bantu hancurkan makanan yang keras di dalam perut buaya, seperti tulang dan cangkang.